Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, di Surabaya kita sudah terhubung dengan kontributor MNC Media, Hari Tambayong di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Hari? Ya, selamat malam, Gede. Selamat malam. Seperti apa cuaca saat ini di Surabaya setelah ada hujan yang sangat kencang tadi sore? Ya, setelah tadi sore, hujan deras terbicertai angin, hujan di kota Surabaya, saat ini sudah serdah di kawasan Ahmad Diani, khususnya di kota Surabaya saat ini. Hujan deras terbicertai angin kentang yang terjadi sore tadi di kawasan Surabaya, khususnya membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa ruas di jalan Ahmad Diani. Tak hanya menumbangkan pohon, bahkan sebuah penyangga trafik light di jalan Ahmad Diani, Surabaya tumbang, hingga satu buah mobil tertimpa tiang penyangga trafik light. Dan ini membuat kemacetan di kawasan tersebut. Hujan deras yang sertai angin ini juga membuat sebuah tenda yang ada di Mapoda, Jawa Timur terbang dan menimpa beberapa motor yang diparkir di depan ruang humas di kawasan atau di Mapoda, Jawa Timur. Hujan deras yang sertai angin ini tadi sore juga membuat beberapa pohon di kawasan jalan Ahmad Diani, Surabaya ini tumbang. Bahkan beberapa petugas juga sudah melakukan evakuasi terhadap pohon tubang maupun mobil yang tertimpa tiang penyangga trafik light di kawasan tersebut. Kami juga mendapat informasi bahwa beberapa gedung tinggi yang ada di area Surabaya di Amat Diani juga mengalami pecah kaca. Apakah benar demikian? Betul, ada beberapa gedung yang katanya pecah. Ini informasi yang kami terima dari beberapa masyarakat yang ada di sekitar bahwa beberapa kaca di gedung tersebut memang beberapa pecah. Namun tidak membuat korban jiwa di gedung tersebut yang angin kencang yang menimpa gedung yang membuat kaca pecah. Bisakah Anda ceritakan awalnya seperti apa? Hujan apakah tiba-tiba langsung deras dan angin datang begitu saja atau diawali dengan hujan yang biasa? Ya, awalnya hujan rindik-rindik. Kemudian angin beberapa menit kemudian angin kencang terjadi dan hujan kemudian lebat. Dan tiba-tiba angin kencang itu melanda di kawasan Amat Diani. Di situ beberapa parkir peda motor yang ada di Mapolda, Jawa Timur roboh peda motornya. Kemudian satu tenda itu terbang gede. Jadi terbang kemudian menimpa beberapa motor yang ada di tempat parkir di Mapolda, Jawa Timur. Sementara di kawasan Amat Diani sendiri, satu buah mobil ini tertipas yang penyangga trafik les. Dan ini membuat kemacetan di kawasan Amat Diani khususnya gede. Ahmad Diani ini kan juga termasuk salah satu ruas jalan yang padat ya di jam-jam itu. Nah, kira-kira pada jam-jam segitu waktu hujan ini arus halus lintas seperti apa? Ya, untuk arus halus lintas memang padat. Dan ini bukan saja terjadi di kawasan Amat Diani. Di beberapa tempat juga terjadi yang sama. Di kawasan Surabaya Timur misalnya juga kondisi yang sama juga terjadi. Dan di kawasan Menanggal juga satu buah mobil ini juga tertipas. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Namun sempat malami luka-luka untuk orang yang berada di warung. Ada di warung saat itu mau memakai jasuh tanggarannya dia berteduh. Ini berakhir pada pukul berapa? Cuaca buruk yang terjadi di sana? Ya, hujan sekitar pukul 4 atau pukul 5. Kemudian hanya 15 menit. Setelah itu angin kencang. Jadi kemudian membuat beberapa dari pohon yang ada di kawasan Amat Diani Surabaya ini tumbang. Dan ini yang membuat panik warga kota khususnya di arus halus lintas. Karena di sana untuk arus halus padat. Jadi jam-jam pulang kantor gede. Saya juga mendapatkan informasi bahwa hujan juga disertai ada partikel-partikel es. Apakah benar seperti itu? Eee, informasi yang kami terima seperti itu. Namun beberapa dari masyarakat yang mengambil es tersebut. Namun langsung mencahid. Dan ini tidak begitu lama tanah es tersebut. Baik. Pasca kondisi hujan yang sangat deras di Surabaya. Seperti apa saat ini? Saat ini kondisinya sudah reda. Jadi arus halus juga sudah mulai lancar. Dan cuaca juga cerah dan terlihat dari kawasan Amat Diani ini. Namun cepat kepas pada saja karena beberapa ranting pohon masih ada di beberapa kawasan di jalan. Sampai saat ini apakah ada laporan dari warga yang melaporkan adanya kerusakan yang ditimbulkan dari kencangnya angin yang bertiup bersama hujan ini? Sementara yang kami terima ada beberapa korban memang sudah dibawa ke rumah sakit. Misalnya di kawasan Surabaya Timur. Itu ada satu orang katanya imponnya tertimpa ketakutan dan dia menempatkan diri masuk ke dalam saluran air. Baik. Terima kasih Haritam Bayong atas laporan Anda. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja di Surabaya.